Berarti tidak relevan lagi hari ini kita bicara masyarakat pemilih mengangkat-ngangkat isu politik identitas. Berarti nggak ada lagi itu ya? Yes. Harus. Oke, karena pilihan mereka sudah bukan lagi soal yang mana yang cocok pas di politik identitas. Ini karena isunya sudah relevan. Makanya nggak menjadi spek politik yang dibutuhkan saat ini. Gitu ya berarti ya Bang Bangi ya? Yes. Oke, lanjut Bang. Yang dua faktor tadi apa Bang? Ya kalau speknya itu dibutuhkan hari ini harusnya kan adalah Imam Masjid Istiqlal untuk menjauh spek itu kalau masih relevan. Tapi kan nggak dipakai oleh BDIP. Ya, ya, ya. Yang yang disusulkan. Sempat muncul itu, sempat muncul nama beliau, benar. Imam Masjid Istiqlal. Namanya Seat Cepak. Terus dua faktor kunci hari ini, walaupun sebetulnya sebelumnya, sebelum saya bicara dua faktor kunci hari ini, untuk deal-nya jawab presidenya adalah, sebelumnya kan ada faktor enam faktor yang mazhab lama. Punya patah, punya logistik, punya sita, sita, kemudian legability di parpol kualisi sendiri diterima oleh, baik setoplayer maupun peker. Kemudian faktor jawa, luar jawa, masih dianggap relevan pada masa itu. Nah, konteks sekarang adalah, justru adalah faktor irisan kekuatan NU-nya yang menjadi penting. Itu yang menjadi pertimbangan penting. Selain memang juga ada faktor Jokowi-nya. Itu juga dipertimbangkan. Tapi BDIP, ini tidak mengambil lagi faktor Jokowi-nya. Kenapa? Ya terbukti hari ini Pak Jokowi di luar negeri, ya Ibu Mega tetap aja, konfigurasinya tetap, desainnya diumumkan hari ini, tanpa ada Presiden Jokowi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Dengan satu sentuhan jari, masuk ke dunia paling up-to-date. Hanya dalam satu news app, dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif, sekaligus ulasan jernih serta sudut pandang segar khas media Indonesia dan medkom.id. Makin lengkap dengan fitur audio untuk menemani hari Anda yang produktif. Jadi tahu paling cepat? Download Metro TV X10 sekarang!